Hai, dua lensa Sigma ini adalah lensa yang paling aku andalkan dalam lebih dari 50% pemotretanku loh Yang pertama, aku mau pasangkan lensa Sigma 50 Art ini ke dalam kamera itu Nah, ini udah terpasang sekarang lensa Sigma 50 MMD F14 Kalau kalian lihat disini suasananya agak gelap dan kalian lihat bokeh di belakang itu harusnya rame Kelihatan kan, kayak blur semua, cakep banget Dan sekarang ini, di kamera ini udah terpasang lensa Sigma 24-35mm F2R Dan ini adalah pembelian terbaiku selama 8 tahun terakhir ini Dengan memiliki satu lensa ini, itu seperti punya dua lensa fix yaitu 24 dan 35mm Dan karena f-nya yang f2 dan bisa di zoom, lensa ini enak banget buat pemotretan di minim cahaya Dan untuk foto group maupun foto portrait Nah, sekarang ini udah ganti lensa Sigma 24-35mm F2R Sekarang lensa yang aku pegang di tangan ini adalah lensa Sigma 50mm F14R Ini sudah 7-8 tahun juga aku punya lensa ini Dan memang jika dibandingkan 50mm yang lainnya, ini lensanya sedikit lebih besar dan lebih berat Tapi kalau kalian mau memilih kualitas, ini lensa adalah pilihan terbaik menurutku Selain itu, lensa 50mm ini sangat versatile Kalau kalian butuh wide, kalian bisa mundur sedikit Atau kalau kalian butuh foto portrait, kalian bisa maju dan distorsinya itu masih kejaga guys Nah, setelah melihat dua perbandingan tadi Kalian tim yang mana guys? Yang 24-35mm atau 50mm? Kalian coba tulis di kolom komentar di bawah ya Terpercaya? Terima kasih